menjadi penengah dalam kelancaran pesta demokrasi dan tidak berpihak kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden. Hingga pada akhirnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak. Menurutnya bahwa Presiden setiap orang memiliki hak politik dalam hal ini sesuai regulasi bahwa Presiden Joko Widodo melegitimasi pasal 299 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hal ini menandakan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo pertentangan dengan istikap publik dan melanggar jasinya dalam menggaungkan demokrasi sebab sebagai kepala negara jelas kedudukannya harus bersifat netral dan perlu diketahui dari taksiran Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu Presiden dan wakil Presiden berhak berkampanye tetapi memiliki syarat cuti dan tidak memiliki fasilitas negara. Kecemasan akan sikap netralitas Presiden Joko Widodo yang akhir-akhir ini sudah...